Halo kaum jomblo gimana kabarnya? Kembali lagi sama saya si Yam jadi kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul CJ7. Film ini juga menceritakan seorang ayah dan anak laki-lakinya yang berusaha hidup dalam kemiskinan. Namun, dibalik kemiskinannya, sang ayah selalu mengajarkan hal baik kepada anaknya dengan tujuan kelak anaknya tidak menjadi miskin dan bodoh seperti dirinya. Film ini dirilis di Beijing pada tanggal 30 Januari tahun 2008 dan disutradarai oleh Stephen Chow. Diperankan oleh Stephen Chow, Su Jiao, Kitty Zhang dan masih banyak lagi. Jadi gak usah basa-basi langsung aja kita ke videonya. Suatu hari, ketika di sebuah toko Diki memohon kepada ayahnya untuk membelikan mainan robot populer yang disebut CJ1. Namun Chow tidak mampu untuk membelikannya. Diki tetap keras kepala. Tidak ada pilihan lain Chow pun memukul dan menyuruh Diki untuk melepas CJ1. Diki pun kabur. Tak disangka Diki bertemu Guru Yuan yang lewat pada malam itu Guru Yuan berusaha menenangkan Diki. Pada malam hari, Chow mengunjungi tempat barang rongsokan di mana ia sering mengambil peralatan rumah tangga dan pakaian untuk Diki. Tak disangka Chow menemukan bola hijau aneh dan membawanya pulang. Tiba di rumah Chow mengatakan bahwa itu adalah mainan baru kepada Diki. Chow juga mengatakan bahwa mainan hijau ini lebih baik dari robot yang mereka lihat sebelumnya. Diki pun ragu pada awalnya, tetapi setuju untuk menyimpannya. Malam berikutnya, bola ini berubah menjadi makhluk asing yang suka berteman dengan Diki. Setelah bermain Diki memberi nama yaitu CJ7, dan kemudian jatuh tertidur. Diki juga bermimpi bahwa Alien akan membantunya mendapatkan popularitas dan nilai bagus di sekolah. Diki pun membawa CJ7 ke sekolah. Mulai dari dapat nilai bagus sampai mempunyai sepatu super. Pagi pun tiba dengan percaya diri dia berkata kepada ayahnya bahwa hari ini aku akan mendapatkan nilai 100. Tetapi ia menerima nilai 0 pada ujiannya dan dihina selama pendidikan jasmani. Karena kesal Diki pun mencoba untuk membuang CJ7. Tak lama Diki pun mulai menyadari bahwa CJ7 ini tidak pernah mengatakan bahwa dia mempunyai kekuatan super. Diki pun menyadari kesalahan dirinya dan segera mengambil CJ7. Diki pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih tak mau ayahnya kecewa. Diki pun merubah angka 0 jadi 100. Ayahnya pun senang karena Diki mendapatkan nilai 100. Di lokasi konstruksi, Chou menunjukkan kepada semua orang kertas pelajaran Diki yang nilainya 100. Atasannya memberitahu dia bahwa Diki mengubah nilai dari 0 menjadi 100. Chou pun tetap tidak percaya karena anaknya tidak pernah mencontek. Kemudian Chou mengancam bosnya bahwa jika dia terus mengatakan putranya curang, dia akan memukulnya. Bosnya pun terus mengejek dan menyuruh untuk Chou mengundurkan dari pekerjaannya. Chou pun melarikan diri sementara bosnya berteriak setelah dia dipecat. Chou pun marah kepada Diki karena Diki berbohong. Dia mengambil CJ7 darinya, mengatakan dia tidak bisa bermain karena dia tidak bekerja keras. Ketika Diki menyuruh Chou untuk meninggalkannya sendirian, Diki juga berjanji akan melakukannya jika Diki mendapatkan nilai lebih dari 60 dengan usahanya sendiri. Ketika Chou sedang bekerja di gedung pencakar langit, kakinya terjerat dalam tali dilampirkan ke tangki oksigen. Tangki terlempar dari gedung, menariknya bersamaan dengan Chou. Ia kemudian meninggal di rumah sakit. Yuan juga memberitahu Diki bahwa ada kecelakaan di tempat ayahnya bekerja. Chou meninggal karena terjatuh dari lantai paling atas. Diki pun pasrah sambil memegang hasil pelajarannya yang mendapatkan nilai 65. Diki juga menyuruh gurunya untuk keluar dari rumahnya, melalui air matanya ia mengatakan dirinya sendiri bahwa ayahnya tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian. CJ7 juga masih di Ransel yang sekarang berada di bawah meja di mana mayat Chou berbaring. Keluar dari Ransel, CJ7, menggunakan kekuatan perbaikannya pada tubuh, meskipun dia tahu itu akan mengambil kekuatan penuh dan dia akan mati. Keesokan paginya Diki terbangun di samping ayahnya. Diki pun senang dan memeluk ayahnya. Diki juga melihat bahwa CJ7 sudah berubah menjadi boneka. Diki dan Chou pun berusaha untuk menghidupkan CJ7 dengan betrai namun usaha itu hanya sia-sia. Di sekolah Diki memakai boneka alien itu sebagai leontin leher sepanjang waktu. Berharap boneka itu akan hidup kembali ketika dia menutup matanya. Menghitung sampai tiga dan terbuka. Pada akhirnya, Diki melihat pendaratan UFO dan banyak anjing alien lainnya seperti CJ7 dengan warna dan pola berbeda keluar dan menyadari bahwa CJ7 dikepalai oleh mainannya sendiri. Tamat ending yang sangat membehenolkan. Film CJ7, juga mengajarkan bahwa kebodohan yang sebenarnya bukan karena miskin. Tetapi kebodohan terjadi karena kemalasan yang dibiarkan bertahan. Juga mengajarkan bahwa diskriminasi yang berlebihan dapat mengganggu mental seseorang. Sebenarnya pendidikan yang paling utama adalah dari keluarga, karena dari situ mental anak terbentuk. Terima kasih telah menonton!